Hati-hati, jangan anda membela partai, membela golompok, membela golongan, membela pemimpin, ya, tapi saling membunuh. Buat apa? Anda dapat apa dari pemimpin dan partai anda? Apa yang kalian dapatkan? Dapat surga? Nggak. Dapat duit juga tidak. Dapat kebanggaan yang luar biasa di dunia? Tidak juga. Anda akan jadi orang susah. Susah di dunia, susah pula di akhirat. Jangan jadi orang yang bodoh. Jangan kita mau dibodohi sama orang-orang bodoh. Sebetulnya orang-orang yang memerintah anda untuk mencaci sana, mencaci sini, mereka adalah orang yang jahil. Jangan anda mau dijahili sama orang-orang yang jahil. Jadilah anda masyarakat yang cerdas, masyarakat yang tahu tentang agama, masyarakat yang tahu tentang hadis Rasulullah SAW. Saya himbo semua jamaah saya tidak perlu membela orang-orang yang anda inginkan seperti membela-pembelaan yang saya lihat sekarang ini pembelaan yang gila. Kadang orang tua ditinggalkan, kadang saudara dicaci, kadang saudara dimusui. Gara-gara untuk membela kader atau membela calon-calon anda. Buat apa? Anda dapat apa coba? Tunjukkan ke saya anda dapat berapa miliar. Tidak dapat apa-apa. Anda digila-gila suruh lari sana, suruh lari sini. Terus dibilang, oh kamu nanti akan saya beri ini. Tidak mungkin diberi, tidak? Sudah tidak ada janji-janji yang dikasihkan. Janji-janji itu nanti akhirnya dikasihkan kepada orang-orang yang membiayai orang-orang itu tadi. Yang membiayai calon-calon itu nanti dia akan membalasnya ke sana, bukan ke anda. Anda tidak dapat apa-apa. Kenapa anda mau diadu domba? Jangan. Mau pilih, pilih. Wajib untuk memilih. Silahkan anda pilih. Tetapi jangan ada pembelaan yang berlebihan. Karena mereka-mereka juga tidak akan membela anda. Di dunia maupun di akhirat, belalah Rasulullah SAW. Dengan apa? Dengan tadi, saling menyintai muslim satu dengan yang lain. Tidak saling menyakiti. Hati-hati ini.